selamat menikmati tempatnya Faruk ya Abdul Faruk dia penjual kamfa ya tapi spesialis yang kecil-kecil baby kamfa ya kita akan cek kecet aja ke lokasinya ini tempatnya itu namanya tuh di bakros aquarium jadi di salah satu temennya dia tuh sekarang tuh lagi ngadain apa ngadain lomba progress tapi lomba progressnya ikannya dari sana juga yang kemarin gue posting itu ya nah kita langsung aja kesana main guys ya kita akan ngobrol-ngobrol tentang baby kamfa itu seperti apa yang bagus ya nanti kita nanya-nanya lagi oke guys kita langsung saja cek kecet guys oh iya guys sebelum kita turun dari sini kita kesana kalian boleh subscribe dulu buat kalian yang baru bergabung dengan disini ya bergabung dengan Eko Moto jangan lupa di subscribe dulu karena di tahun ini kita akan 1000 subscriber guys ya terima kasih buat yang selalu gedukung guys bye bye halo geng disini emang agak gelap tapi gak masalah geng ya kita ini lagi pengundian jadi buat temen-temen saya tuh dibagiin ikan-ikannya kita lagi di tempatnya bakros nih ini ini temen saya juga ya buat kalian subscriber gue terima kasih banget yang udah ikutan kalau gak salah adanya ada sekitar tadinya tuh rencananya mau berapa banyak sebelumnya sebelumnya 60 cuma sebab kita masih garang jadi sama jadi 80 oh jadi awalnya tuh mau 50 dulu 60 tapi sekarang udah jadi 80 oke ini buat kalian juga nanti setelah ini kita akan gogok-gokok juga tentang baby kamfa karena kan temen gue ini dia emang khusus di baby kamfa ya ya kalian juga lah bisa cek lap ada ininya apa facebooknya ada Abdul Faruk terus dia juga admin salah satu di group facebook kampan Tessigma Yalohan Lover Tessigma Yalohan Lover nah guys ya oke kita langsung cek cepat aja buat yang ngebaginya guys ya ini ikannya kampak Thailand bosku ya ke patelan original jangan-jangan banget bisa harga di 100 semaku apalagi nanti ada hadiahnya juga nih ini stopnya ikutan kang kencang kang berikutan kang ku nonton ya utamanya mah kita menjalani silaturahmi agak kencang kang ya intinya kita itu sudah menjalani silaturahmi lah utamanya kita dari silaturahmi kita hanya kenal awalnya dari facebook ke facebook kita hanya canda dari face to face chat ke chat ya mungkin dengan adanya event ini kita menjadi silaturahmi langsung kita berat-permuka terus yang keduanya mungkin perawatannya proses dari segala hal yang kita belum tahu lah dari orang-orang yang terdahulunya itu aja lah oke kang asli mana kang? kalau saya dari Kowalutasik Kowalutasik berarti tadi kadinya jam berapa? tadi kesini jam jam 2 jam 2 jam 2 berarti baru ambil ya nanti live-nya pemenangnya juga di-sharein di channelnya kalau belum tahu ya dari Komoto itu khusus untuk masalah tentang lohan di check-in shot aja kang oke dengan kang siapa tadi tak? dengan edi akbar dengan kang edi ya oke masih kang edi ya sama-sama atas kang? atas nomba siapa iya? 79 79 79 peserta paling muda paling tua peserta paling muda wede paling tua ya semangatnya semangat muda semangat muda ceriga-ceriga ini eh lauknya kece badai kira oh iya peserta paling tua ini main aduh mantap asli mana kang? tasik asli tasik asli tasik dapet inputnya dari mana kang? dari grup dari grup teman-teman ini dari obos dan suhu oke siapa kalau dulu mah kan panggainya cincu iya iya kampang belum ada itu mah kampang mah oh belum ada waktu delapan pulang tapi tahun berapa kan? dari tahun delapan pulang dari tahun delapan pulang tahun delapan pulang delapan lima lah waktu-waktu mesin cincu jadi hobi lama hobi lama ini mah senior senior mantap 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 oke semoga semoga aja kang lah memberikan asli yang terbaiknya super Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik perkenalkan nama abe andri di pakeninga atur nol ngeli kang andri iya punten namun wizz kondok kita nanti akan ngobrol juga untuk progressnya mantap mantap bosku kondok kang andri iya punten mantap mah ini udah sortir kedua mantap kualitasnya sih mutiranya mantul-mantul oke emang paruk nih tadi kan disana kita mau ngobrol tentang masalah ikan kampak cuman banyak orang jadi takutnya nanti suaranya gak kedenger kita ngobrol disini aja nih ini tuh awalnya gimana sih ceritanya bisa bikin kontesan begini nih awalnya saya iseng-iseng aja sama tim saya kan di Tasik awalnya kan saya buka 60 cuman ya Alhamdulillah liat antusias warga Tasik bertambah-bertambah jadi 80 maksimalnya itu tapi dari luar Tasik ada gak yang dikirim-kirim? ada, ada yang paling jauh dimana? dari Batam berarti emang yang luar jauh itu dibatasi dulu emang ini buat regional dulu untuk temen-temen dulu ya kita fokus ke daerah dulu ke daerah dulu oke nah geng buat temen-temen kalian kalau yang belum tau ini adalah namanya Abdul Faruk ya ya Mamang Faruk aja panggil ya jadi kita akan manggil Mamang Faruk nah kebetulan ini temen gue ini emang salah satu yang khusus di Tasik ini kalau menurut gue ya yang khusus di konsernya itu di Kamva dan Kamvanya itu di ukuran size-nya kecil dan kecil baby lah ini emang asli dari Thailand atau gimana nih? ya saya sendiri import langsung dari Thailand jadi bukan ikannya kaleng-kaleng lah ya nah buat temen-temen sebenarnya beruntung sih kemarin kan karena udah di upload juga nih ya ke tempat temen subscriber gue makasih banget yang udah nge-like yang udah nge-share juga kalau mau beli langsung tinggal langsung aja cek ya di Abdul Faruk di Facebook-nya ada ya nah nanti nomor juga nomornya juga akan disiapkan itu deskripsi emang ikannya mantu-mantu banget dan hari ini ini lagi ada pengundian ya nanti langsung cek aja buat kalian juga yang bergabung tinggal di subrek aja jangan lupa ya karena di tahun ini kita akan mengejar 10.000 subscriber oke nah terima kasih banget pokoknya buat kalian nanti setelah video ini ada videonya yang part selanjutnya itu tentang untuk masalah Kamva jadi mengurus Kamva itu seperti apa tapi sebelum masuk ke sana kita ngobrolin dulu tentang masalah VIP nih karena masih banyak teman-teman itu yang masih bingung nih antara VIP grade C grade A grade B itu perbedaannya gimana sih dari Thailand-nya itu sebenarnya sih itu perbedaannya dari sortiran oh dari sortiran ya indukannya masih sama cuma yang ngebedain grade A B sama VIP itu sortiran jadi emang karena kan emang sih emang harus dibedain soalnya kan dari apa dari anak kanohan itu kan gak seratus gak seratus dua ratus itu bisa banyak bisa ribuan malahannya ya itu emang harus dipisahin antara grade A B dan C biar kualitasnya lebih bagus dan ini emang Kampa ini yang diimpor dari Thailand itu emang male semua 90% 90% male ya karena udah disorti dari sana jadi emang jadi emang orang Thailand-nya itu kayaknya punya teknik khusus untuk menyorti ini male atau female-nya nah terus untuk masalah harganya nih rata-rata ini berapa tuh kalau VIP yang kelas mantul banget lah istilahnya ya kalau yang VIP kisaran minimal 250 250 itu size 2 cm 3 cm ya ya nah guys berarti kalian jadi jangan bingung lagi buat kalian yang mau beli dengan kualitas emang prima banget yang asli banget original karena di facebook ini banyak banget orang-orang yang istilahnya gak tau tentang Kampa tapi mereka bilang ini VIP eh ternyata pas pas udah gedenya kok jadi gini jadi gini jadi gini nah oke geng ya untuk video kali ini dicukupin sekian dulu terima kasih banget buat kalian oke nanti di part 2-nya kita akan ngobrolin tentang masalah progress Kampa ya karena tentunya akan ada sedikit perbedaan sih kalau menurut gue ya perbedaannya itu antara dengan cencu karena kan gue itu emang konsernya di cencu kurang tau masalah Kampa nah kita akan belajar juga tentang masalah Kampa emang kepada yang udah berpahalaman geng oke terima kasih banget geng see you next time geng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati